Pemerintah Kabupaten Madiun di tahun 2022 ini menerima dana alokasi khusus dari pemerintah pusat. Penerimaan DAK Pemkap kali ini meningkat dibandingkan tahun 2021 lalu. Tahun anggaran 2022 ini Pemkap Madiun kembali digelontor anggaran dari dana alokasi khusus dari pemerintah pusat yang bersumber dari APBN. Penerimaan DAK Pemkap Madiun mengalami peningkatan meski pada tahun 2021 lalu serapan DAK Pemkap Madiun tidak terrealisasi 100 persen penuh. Alokasi pagu DAK fisik dari pemerintah pusat tahun 2021 Rp103.739.000.000 naik 41 persen atau Rp42.855.000.000.000. Tahun 2022 ini Pemkap menerima alokasi senilai Rp146.595.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 miliar 198 juta rupiah. Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD, Endro Triwidian Toro mengatakan, meskipun DAK tahun 2021 tidak terserap sempurna 100 persen, serapan DAK di Kabupaten Madiun pada tahun 2021 dinilai tinggi oleh pemerintah pusat, yakni serapan DAK fisik mencapai 92,65 persen, sedangkan DAK non-fisik 89,62 persen. DAK dari pemerintah pusat dari Kementerian Keuangan yang ada di pemerintah Kabupaten Madiun ini ada dua ya, fisik dan non-fisik. Untuk tahun anggaran 2022, untuk DAK fisik kita menerima pagu 146 miliar 595 juta 20 ribu rupiah. Sedangkan untuk non-fisiknya di tahun anggaran 2022, pagu sebesar 244 miliar 198 juta 655 ribu rupiah. Tahun anggaran 2022, kita mengalami kenaikan 41 persen untuk DAK fisiknya. Di tahun anggaran 2021, untuk DAK fisik, pagu kita yang terima Rp103 miliar 739 juta 103 ribu rupiah. Sedangkan non-fisiknya, itu kita mengalami kenaikan juga 24 persen. Indro menambahkan, serapan DAK non-fisik belum mencapai 90 persen, salah satu faktor penyebabnya adalah penggunaan DAK non-fisik lebih menyesuaikan kebutuhan. Selain itu, sejumlah kegiatan terbentur adanya pemberlakuan PPKM selama pandemi COVID-19. Tova Pradana, JTV, Madiun.